biar ini uuuuh uuuuh selana gua melor selana gua melor melor biar ini gua pake RO4 gua kalo berisik juga tetep gua upload ya follow instagram gua BobbiStanRider jangan lupa nih jalan nurun nih anginnya lebih gede bukan berarti yang lain jelek gitu cuman gopro paling the best lah hey yo what's up guys selamat sore guys ini gua nge-record pake 2 gopro ya pake 2 kamera yang satu Hero 4 dan yang satu Hero 7 gua ini siang ini abis bikin video yang di IG gua tuh kalo yang belum follow follow dulu instagram BobbiStanRider gua abis upload ngebandingin Hero 7 sama Hero 4 kita bandingin ya ini gua pindah-pindah view nya dan warnanya gak gua edit ini warna ori kita bedain ya bedain lari bedain jalan bedain suaranya nanti di motor kayak gimana kalo buat motovlog oke guys nah gua liatin deh satu-satu nah ini yang Hero 7 tuh gua shoot pake Hero 4 dan yang satu lagi Hero 4 nah ini gua shoot pake Hero 7 gua cuman pake ginian doang pake tangan ini gak pake tripod jadi tetep checking wah ini bikin versi panjang dari video yang kemarin ini bikin 10 menitan deh ya nah sekalian ini motor gua nintar gua review ulang buat yang nanyain motor gua gak ada motor gua sekarang nah ini belum beres tuh bandnya pada gak ada gila 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 eventnya lagi keluar ini pasang apa ya pasang stiker gua ini ada di Supermota guys nah motor gua tuh udah 2 mingguan kayaknya lebih 3 minggu apa 4 minggu ya disini gua tes gopronya gak pake mic ya dan ini shootnya juga dari view dan angle yang sama nih lagi di chat nih oke ntar kalo lari mungkin gua gak bisa dua-duanya guys satu-satu tapi di cek deh biar sekali jalan nah wow ini gua kocok-kocok ya dikocok-kocok barengan nih nah ini hero hero 7 sampe hero nah ini hero hero 7 sampe hero kita cobain lari gua udah bikin sih di instagram dan dan ini beda beda ya tapi gua bikin di jalan yang sama gua balikin deh nah gua pegangnya gimana ya masa pake 2 tangan masa pake 2 tangan ya biarin ini detikannya sama dan mata gua ini masih belum on seperti biasa tapi tadi gua lari nih kita bandingin shakingnya bandingin shakingnya kiri kanan gua lari wuh capek ntar kita cobain di motor ya ini nanjak gua harus cari jalan yang terjal ini gua ini pasti diulang-ulang dan suara gua pasti sama hero 4, hero 7 hero 4, hero 7 kameranya ngadep ke depan ya lihat shakingnya perbedaan shakingnya yang kiri yang kiri yang hero 7 harusnya lebih shaking karena gua pake tangan kiri yang kanan kan lebih stabil tangan kanan gua tuh capek capek guys lihat shakingnya perbedaan shakingnya yang kiri yang hero 7 harusnya lebih shaking karena gua pake tangan kiri tapi yang kanan kan lebih stabil tangan kanan gua tuh capek capek guys oke parah kemandangannya bagus we are the champion my friend gua lari tangannya diatas dua-duanya pegel kan pegel dong ini sekalian noise nya ya dengerin ini angin tuh gede noise nya segimana noise ini kita bandingkan soalnya hero hero 7 itu lebih gak noise gitu loh hero 7 tuh noise nya lebih ketutup tapi ntar kita coba naik motor juga ya kita lari lagi turunan turunan haha oh my god tao useless ntar celana gua melorat celana gua melorat celana gua melorat gaya ngakasin wait celana gua melorat so gua takut jatoh jadi kayaknya udah segitu aja ntar gua lari lagi dibawah yah dan gua ini ini kebanyakan pasti pakai Hero 7 biar lebih bagus tapi gua mau lari lagi sih ini sekalian noise-nya ya dengerin ini angin tuh gede noise-nya segimana noise ini kita bandingkan soalnya Hero Hero 7 itu lebih nggak noise gitu Hero 7 tuh noise-nya lebih ketutup ke pintar kita coba naik motor juga ya kita lari lagi turunan turunan Oh my god Tommy Stuncliner celana gua melorot biarkan gua merorot biarin wuhh piunya gua pinang di atas wait 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 misalnya gua menorot guys menorot banget so gua takut jatuh jadi kayaknya udah segitu aja ntar gua lari lagi di bawah ya dan gua ini kebanyakan pasti pakai piu Hero 7 itu biar lebih bagus tapi gua mau lari lagi sih oke gua ini kayaknya depan sambil jalan-jalan siap oke ini rekomen Hero 7 menurut gua dan gua nggak di-endorse by the way gua juga close endorse rata-rata gua nggak nerima endorse cuman yang gua pake-pake aja guys kecuali kalo gua abis duit tergopend endorse oh my god that's it lari-larinya gua sekarang mau cobain di motor gimana kalo di motor oke pegel banget tangan gua guys sekarang kita cobain gimana kalo di motor cek oke tadi kita udah bedain lari sama jalan kaki di angin yang gede ini guys ini gua pake Hero 4 tapi nggak pake mic biasanya kan gua Hero 4 tuh buat nge-vlog sehari-hari tuh pake mic jadi suaranya jelas karena gua mau cobain riding motor gua masih belum masang ban-bahannya kita ada motor Vario disini katanya pake aja punya siapa aja pake aja kita cobain gimana perbedaan suaranya sama Hero 7 nanti cobain ya yaa nih cek suara gua ya kita agak-agak ngebut oke ini suara gua jelas nggak guys gua sambil ngejelasin kelebihan Hero 4 jadi apa namanya rekomen eh rekomen nggak sebenernya buat yang pada mulai tuh ya dari bawah dulu aja dari handphone juga bisa guys dari handphone bisa dari kamera-kamera yang ratusan ribu gitu merek-merek biasa nggak apa-apa pake aja jangan dulu langsung yang mahal-mahal soalnya nggak gini nantinya guys guys siapa oke nih gua pake Hero 4 gua kalo berusik juga tetep gua upload ya kita gaspol oh motornya nggak ada remnya motornya nggak ada remnya sama-sama guys wow wow ini udah pasti jelas noise gua yakin suara gua gua nggak tau nih terdengar atau nggak tapi nggak usah jauh-jauh nggak usah jauh-jauh ada cewe di depan gua cek 3 udah dah udah udah remnya nggak ada so mari kita pindah ke Hero 7 gua tetep nggak pake mic ini kita bandingin suara noise-nya sama yang tadi yang Hero 4 ya dan gua sampe closing kayaknya udah pake ini aja ini menurut gua nih dari cam aja dari sini gua kelihatan nih udah lebih wih jamnya guys ini udah lebih smooth udah lebih kinclong gitu loh kita cobain ya kita riding ke arah yang lain ke arah atas juga ngebut-ngebut juga lurus dulu aja deh tapi banyak motor ya oke kita lurus dulu aja ntar kita ke atas ya ini bedain suaranya sama yang tadi ya oke nah ini juga anginnya gede anginnya gede noise-nya gua nggak tahu sebagai segimana bedanya cuma pasti beda tapi gua nggak tahu ya ini belum belum gua dengerin suaranya pas dengerinnya pas ngedit tapi pasti gua masukin noise atau nggak suara gua kedengar atau nggak gua tetep masukin ini masih slow gua ngebut gua ngebut anginnya kerasa ngebut sambil ngebut sambil ngebut 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 gua jelas juga guys gua nggak pake mic kenapa susah banget Hero 7 ada sih katanya cuman susah harganya mic-nya itu atau adaptornya itu sekitar sejutaan kalau ada kalau Hero 4 kan cuma 100.000 itu sama sama mounting yang kotaknya guys kalau Hero 7 enggak jadi kalau ini bagus gua nggak akan pake mic cuman gua lebih berisik ngobrol di jalan buat motocross sih soalnya kita perlu mic juga biar nggak usah pake urat ngomong-ngomong gas panceng panceng nggak ada oke udah 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 nggak usah jauh-jauh ya kita ke atas yang tadi kita sekarang gaspol sampai ke atas yang tadi soalnya di atas yang tadi anginnya lebih ganas lagi guys ini pake parioning nggak tahu punya siapa nggak ada remsnya dua-duanya oh cewi hai oke kita salin disini saudara-saudara Bobby Stunrider disini by the way follow Instagram gua Bobby Stunrider jangan lupakan disana gua upload eh gua upload gua update siapa hari ya snap drum lah foto gitu loh jadi yes jangan ditinggalan ke dan thank you banget buat subscribers gua semua pas upload pas upload video ini gua nggak tahu giveaway udah keluar atau belum pokoknya tengah 26-an lah ya soalnya eh 25-26 soalnya tengah 24-nya gua mau ke Cirebon nantinya 24 pengumuman giveaway cuman ya nggak langsung buruk eh mana sih oh bukan bukan ini mana ya gua lupa jalan kata oh itu cepat gaspol dia pasti noise tetap tapi tetap sama suara gua nggak tahu menang mana ini oke kita ke atas ini so 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 ya wuh 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 kalau buat motovlog mungkin Hero 7 nggak terlalu berkesan gitu loh ya karena kan kita stay stay di helm itu lebih stabil walaupun pakai Hero 4 itu lebih stabil tapi ya tetap lah Hero 7 lebih unj oke gini ini nih polisi tidur gua nggak bers ya anjay polisi tidur satu lagi eh bukan oke angin gede angin gede angin gede balik lagi kita balik lagi kita buat yang butuh tutorial test ride dan sebagainya ada di youtube gua di playlist kalian cek aja buat yang butuh 18 bentar gua belum bikin lagi ya nanti pasti bikin kok santai oke ini jalan nurun nih anginnya lebih gede lebih gede lagi guys soalnya ngelawan ngelawan arah angin kayaknya pemandangannya gila liat keren banget guys panjang nih banyak anak-anak disini kipada main sepeda oke gaspo anginnya lebih gede akhirannya gak ada rapinya gak ada gak lupa wah rambinya gak ada wuh wuh kita rekop kita rekop itu apa ya wow wow my guys gak ada rambinya gak ada rambinya pakai sepatu aja gitu aduh 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 oke sorry sorry balik ke super motor disini yeah oke so that's it guys jadi gimana ini gue gak di endorse sama gopro tapi mudah-mudahan di endorse gopro mereka keluar soalnya jadi susah jadi intinya itu perbedaannya gue ngebandinginnya nge-reviewnya sama 2 kamera sama hero 4 sama hero 7 biar keliatan bedanya dan sama-sama gopro gitu karena gue rasa gitu ya ini bukan endorse gue rasa gopro emang paling baik kayaknya tapi bukan berarti yang lain jelek gitu cuman gopro paling the best lah apalagi dengan adanya hero 7 yang ada fitur hyper smoothnya dan fitur-fitur yang lain bener-bener gila keren banget ini gue nih ini gue nih lari lagi gue ngobrol nah gue sambil ngobrol sambil lari gini tuh smoothnya dapet tuh lihat nah kita naik lagi tuh tuh kan mantep oke dan mudah-mudahan videonya bermanfaat guys ya gue di depan banyak orang jadi gue mau cainnya disini aja intinya udah mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan ini juga jadi cam gue kedepannya capek dan gak cuman wide gue juga bisa eh gua gopro juga bisa video linear video lurus gitu jadi menurut gue sih kalau kalian beli kayak kamera-kamera gede kurang lah emang gaya sih di tentengnya kan lebih gede tuh ngevlog lebih gede emang gaya dan lebih mahal juga tapi menurut gue kurang efisien gitu loh tapi terserah sih itu tergantung kebutuhan kan kebutuhan sama selera sama isi sakit juga tapi untuk kalian yang mulai yang baru mulai motovlog atau ngevlog mulai dulu dari bawah deh sekarang gue juga ada dari bawah kok gue dari Xiaomi dulu Xiaomi rekomen juga bagus Xiaomi terus aku ke gopro dan kelebihan gopro ada mic-nya yang hero 4 kan itu gampang banget ada mic-nya jadi motovlog ngoceh-ngoceh itu lebih enak oke udah kayaknya segitu aja videonya thank you so much for watching guys mudah-mudahan bermanfaat capek gue mau lihat motor gue tuh harus udah beres sore ini mudah-mudahan gak hujan juga gue pulang nih udah setengah 5 see you in my next video guys thank you so much for watching mudah-mudahan terhibur bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax